Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat CEO Media Guru Bapak Haji Muhammad Ihsan Yang terhormati Kofondar Edu Bapak Hari S. Chandra Yang saya banggakan Rekarekan arah sumber Serta teman-teman Pemenang lomba berani belajar Siap belajar Teristimewa Sahabat webinar 10 di seluruh Nusantara Halo sahabat webinar semua Apa kabar? Semoga selalu sehat dan hagi ya Baik, izinkan Saya Yosi Guma Dari Kabupaten 50 Kota Akan membagikan praktek baik yang telah kami lakukan Dalam rangka memotivasi teman-teman untuk siap belajar Gelas kosong pintu sukses pembelajar sejati Jika menjadi guru Sudah merupakan suatu pilihan profesi Maka guru haruslah profesional Guru harus kompenten di bidangnya Kenapa? Karena dalam mengajar Guru pertanggung jawabannya bukan hanya kepada atasan saja Tapi juga kepada pencipta Pertanggung jawaban dunia dan akhirat Guru harus belajar sepanjang hayat Karena guru sudah Jika sudah menjadi guru Dan itu merupakan Fashionnya Maka guru harus selalu memantaskan dirinya Untuk belajar Supaya apa yang diajarkan kepada siswa Bisa tercapai dengan baik Guru harus belajar sepanjang hayat Menimba ilmu Dan harus keluar dari zona nyaman Kenapa? Karena zaman selalu berubah Dan teknologi juga berkembang Jika guru tidak berubah Dan tidak keluar dari zona nyamannya Mereka sudah merasa santai Merasa Oh saya ini kan sudah S1, S2 Ngapain lagi belajar? Ternyata dengan perkembangan zaman Dan perubahan yang terjadi Ini memaksa guru harus belajar Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini Yang kita tidak sangka-sangka hadirnya Jika kita masih berparadigma pembelajaran Sepertama ya otomatis Tentu saja pembelajaran yang akan terjadi Itu tidak matching Kenapa? Karena mau tidak mau BDR Belajar dari rumah Itu sudah dilaksanakan Guru harus belajar dari rumah Dan siswa juga belajar dari rumah Nah, karena itu Guru harus belajar Mengapa belajar? Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang berilmu Beberapa derja Orang yang berilmu Kemudian disampaikan kepada orang lain Maka dia sudah bisa dikatakan Sebagai seorang guru Nah, jika kita berani menjadi guru Maka kita harus siap belajar Belajar sesuai dengan zamannya Kenapa? Apabila seseorang mengajar Tidak sesuai dengan zamannya Akala seperti saya sekarang Yang lahir pada abad 21 Dabur usia 51 tahun Sementara siswa-siswa saya adalah Generasi milenial Yang hidup di abad 21 Nah, jika saya tidak mengupdate Ilmu pengatuan saya Tentu saja nanti saya akan tergilas Oleh kembangan zaman Makanya Saya berpikir Ya, belajar itu Hukumnya harus Nah, belajar Berani mengajar Siap belajar Begitu banyak tempat-tempat Pembelajaran yang ditawarkan Apalagi pada masa pandemi ini Kita sebagai guru Jangan hanya Merasa boring Aduh, bagaimana ini Masa pandemi Apa yang mesti dilakukan Apa-apa bingung Padahal Allah telah memberikan Kesempatan kepada kita Sebanyak-banyaknya Untuk kita bisa Mempelajari lebih banyak lagi Dan belajar dari pandemi Ada dari Youtube Ada dari grup Telegram barangkali Belum lagi Kita lihat di sosmed Begitu banyak penawaran Untuk kita bisa belajar Belajar Ada dari kementerian Dari pemerintah kabupaten Dari pemerintah provinsi Bahkan organisasi-organisasi lain Bahkan pribadi-pribadi Menawarkan kepada kita Untuk kita belajar Kuncinya hanya satu Siap untuk belajar Nah Saya Sudah mengikuti Alhamdulillah Beberapa kegiatan Dan setelah saya pikir Saya jatuh cinta Belajar di media guru Saya ikuti Beberapa pembelajaran online Yang ada di media guru Kemarin Saya ikut kelas Menulis KTI Menjadi buku Catatan penting bagi saya Wah Narasumbernya memang Oke banget Kemudian berkopenten Dan yang paling penting Menjalin persaudaraan Rasa saudara Di dalam belajar itu Kentang sekali Jadi karakter Yang dibangun memang Membuat kita bersemangat Untuk tetap belajar Itu yang saya rasakan Di media guru Karena itu saya pun Membagikan Mengajak teman-teman Di sekolah Karena daring Kami chattingan di grup Nanya Teman-teman gimana Sudah berapa Sudah belajar di mana Ternyata teman-teman Saya sebahagian Itu masih belum Bersemangat Untuk belajar Saya pikir otak Gimana ya Kira-kira Supaya teman-teman Termotivasi untuk belajar Akhirnya saya Ingat ide yang ditawarkan Bapak CEO kita Tantangan menulis 30 hari Nah Saya cobakan itu Dengan teman-teman Setelah Saya Diskusikan Dengan teman-teman Terlebih dahulu Nah Bagaimana langkah Yang kami lakukan Seperti ini Pertama Saya minta kepada Teman-teman saya Menuliskan Satu halaman Saja Di Kertas Atau boleh juga Dengan Di laptop mereka Satu halaman Tapi temanya Saya tentukan Supaya Supaya nanti Setelah ditulis Kan disar di grup Nah Nanti akan ada Dibaca Dibaca Dan Disharing Kepada teman-teman Kemudian Teman-teman Membacanya Oh iya Misalnya Ibu Hesti Ibu Hesti Mengirim di grup Kemudian ada Ibu Rini Ibu Rini Membaca Kemudian Memberikan komentar Terhadap Yang dibaca Yang ditulis oleh Ibu Hesti tadi Oh iya Apa yang dilakukannya Ternyata ada EYD yang salah Kemudian ada Alur Dan segala macam Nah Secara tidak langsung Sebelumnya Sebelumnya Saya memberitahu Kepada teman-teman Saya ikut Kelas editor Jadi ilmunya Juga saya lelarkan Kepada teman-teman saya Melalui Chat kami di grup Jadi Teman-teman juga Sudah memiliki Sedikit Pengetahuan Tentang editor Nah Tidak langsung Dia ikut Mengerjakan Pekerjaan Seorang editor Kemudian setelah Dikembalikan Kemudian Teman saya ini Merenung Oh iya Ternyata saya Ada yang salah Ini-ini Teman-teman saya itu Kembali dia Merevisi ulang Karya yang telah Dibuat Setelah dikevisi ulang Kemudian dikirim Kembali kepada Grup Yang ada Nah Setelah semua Karya teman-teman saya Dalam satu minggu itu Terkumpul Kami adakan Zoom meeting Nah Pada Zoom meeting ini Saya minta Teman-teman Membacakan Karyanya Masing-masing Kenapa? Kan tadi sudah baca Bisa baca sendiri Tapi Dengan membaca Itu saya memberikan Apersepsi Kepada Teman saya Kenapa? Kalau dibaca Dan ada orang Mendengar itu Ada bedanya Wah Saya membacakan Karya saya Kemudian Teman mendengar Mendengar juga Sebuah proses Dalam pembelajaran Nah Setelah dibaca Bergilir dari Satu teman Sampai ke delapan Orang temannya Kemudian Kami kembali Berdiskusi Mengomentari Hasil Yang telah Direvisi tadi Ternyata Hasilnya Jauh lebih baik Dari Hasil penulisan pertama Setelah kegiatan Zoom selesai Kemudian Karya itu Kami kumpulkan Di sebuah file Begitulah kami lakukan Selalu Satu minggu Satu karya Satu minggu Satu karya Sampai karya ini Setelah diselesai Direvisi Dan dikumpulkan Nah Setelah berlalu Dalam Empat minggu Berarti Teman saya ada Delapan Delapan kali empat 32 Sudah ada 32 karya Kumpul Kemudian Masuk bulan Berikutnya Masih dilakukan Dengan yang sama Akhirnya Secara Tidak langsung Teman-teman saya Mulai Termotivasi Dia Untuk Membaca Yang awal mulanya Saya tanya Bacanya Masih Baca di chat Baca Sozmed Sekarang mereka Sudah mulai Berupaya Mencari Wah Kalau saya bikin Materi ini Kira-kira Seperti apa Yang mereka Sudah mulai Sersing Nah Setelah Teman-teman Mulai termotivasi Untuk Membaca Produk Dan kegiatan Yang kami Lakukan Ini Capaiannya Meningkatnya Kemampuan Guru saya Dalam Membaca Dan Menulis Nah Yang kedua Secara Tidak langsung Teman-teman saya Kemampuan Sebagai Editor Sejawat Juga Sudah Sudah Mulai Meningkat Karena Sudah Bisa Memberi Komentar Dan Hasil Dari Komentar Itu Tulisan Semakin Baik Yang ketiga Kumpulnya Karya-karya Yang Bisa Dijadikan Buku Yang Insyaallah Nanti Setelah Dikumpulkan Kami Jadikan Buku Dan Berisbr Dan Saya Mengajak Teman-teman Untuk Masuk Di Kelas Menulis Yang Ditawarkan Oleh Media Guru Supaya Nanti Karyanya Juga Bisa Diterbitkan Di Media Guru Jadi Enggak Bingung Aduh Mau Ditulis Diterbitkan Di Mana Ini Akhirnya Kegiatan Yang Dilakukan Ini Juga Kembali Ditulankan Oleh Guru-guru Saya Kepada Siswa-siswa Kami Di Grup Lahir Pulalah Karya-karya Siswa Seperti Alur Yang Telah Kami Lakukan Di Sesama Guru Nah Seperti Ini Ini Ada Karya Siswa Kemudian Ada Tulisan Guru Kawan-kawan Saya pun Sudah Mulai Mencari Pembelajaran Di Internet Mencari Pembelajaran Pembelajaran Ad Dan Pelatihan Webinar 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 Yang Dilakukan Hasilnya Selain Dapat Ilmu Bonus Nya Adalah Sertifat Walaupun Kami Tahu Sertifikat Bukan Tujuan Tapi Hanya Sebagai Bonus Kenapa Bagi Kami Teman-teman Semua Untuk Memudahkan Bahan Kenaikan Pangkat Jadi Dari Praktek Yang Kami Lakukan Ada Dua Yang Bisa Kami Dapatkan Pertama Insyaallah Lahir Karya Tulis Guru-guru Kami Kemudian Siswa-siswa Juga Berkarya Kemudian Bonus Terakhir Sertifikat Memudahkan Untuk Naik Pangkat Pembelajar Sedati Selalu Mengosongkan Gelas Untuk Diisi Inilah Yang Selalu Saya Tekankan Kepada Teman-teman Bahwa Kita Walaupun Kita Sudah Tahu Sesuatu Dan Akan Belajar Harus Kosongkan Gelas Terlebih Dahulu Dan Ingat Hau Akan Ilmu Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Jika Ada Tidak Pada Tempatnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima